Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rejeki, dipanjangkan umur Amin ya Rabbal Alamin Selamat datang di channel Irwan Sampe Matawai Garden Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut mohon bantuannya untuk like, komen, share dan subscribe channel ini Agar kami lebih semangat lagi dalam berbagi pengalaman Seputar budidaya tanaman Langsung saja Kali ini kami mereview pengalaman dalam budidaya tanaman tomat Dengan menggunakan mulsa plastik ikan perak Bibit tomat yang kami tanam ini adalah Serpo F1 dari Panamerah Dengan jarak lubang tanam 50 x 60 cm Cara pelubangannya Cara pelubangannya Sobat Tani bisa simak video kami sebelumnya Dan bibitan kami lakukan dengan menggunakan plastik lontong ukuran 6 cm Setelah bibit tomat berumur 21 hari setelah semai Kami melakukan penanaman Sebelum pemasangan mulsa Sebelum pemasangan mulsa Perlakuan yang kami lakukan Yaitu pemberian tapur dolomib Pemberian pupuk kompos Sedangkan untuk pupuk kocornya Kami berikan sebanyak 3 kali Saat tanaman berumur Dua minggu setelah tanam Empat minggu setelah tanam Dan enam minggu setelah tanam Dengan menggunakan pupuk mutiara 16 x 16 x 16 Dengan dosis Satu gelas per lima belas liter air Atau per tangki Terima kasih sudah menonton video ini Kurang dan lebihnya saya maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini